Hai trapolas dari Wim bagaimana cara pengoperasian dari trapolas Hai yang menggunakan 100% trafo Hai saya akan menjelaskan tentang Hai bagaimana penggunaannya ya yang pertama Hai harus diisi oli terlebih dahulu ya karena disini Hai tertulis oil untuk transformer ya ini disini harus diisi oli kurang lebih di pengisiannya Hai sampai maksimal di Hai 8 liter ya 8 liter atau sesuai dengan petunjuk pengisian oli disini sebelum mengoperasikan harus diisi oli terlebih dahulu ya yang kedua Hai pengaturan ampere pada mesin las disini ada ampere nya pengaturan ampere nya Hai yang paling terkecil adalah 95 ampere ya Hai step kedua 125 ampere Hai step ketiga 155 ampere Hai step keempat 185 ampere Hai dan step ke enam 215 Hai dan yang terakhir di angka 250 ya Hai seperti pada tipenya Hai nih OCM 250 ya sini OCM 250 single pass ampere maksimal 250 Hai made in Malaysia ya di sini ada tulisan made in Malaysia Hai saya akan tes di kapasitas 125 ampere ya yang di step 2 di sini ini harus dikunci terlebih dahulu Hai last listrik ini atau trafo last ini murni menggunakan 100% trafo atau 100% gulungan ya karena disini Atau beratnya kurang lebih sekitar 60 kilo ya 60 kilo ini dari bahan tembaga ya Hai ini bahan tembaga outputnya disini AC outputnya AC jadi penempatan aksesorisnya bisa di posisi kanan kiri ya karena tidak memiliki polarity di mesin las ini saya akan tes dengan elektroda Hai 2,6 jadi 2,6 itu kurang lebih di kisaran 125 ampere ya Hai Oke kita coba tes hai 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 ko wahatnya 3 oke untuk penggunaannya kurang lebih seperti itu ya jadi trafolas yang murni menggunakan trafo atau gulungan trafo disini ya gulungan trafo dengan kapasitas 250 ampere ya ini posisi on ya posisi on untuk hasilnya di kawat las yang LB selamat menikmati trapolas dari WIM ya bagaimana cara pengoperasian dari trapolas yang menggunakan 100% trafo saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaannya ya yang pertama harus diisi oli terlebih dahulu ya karena disini tertulis oil untuk transformer ya jadi disini harus diisi oli kurang lebih pengisiannya sampai maksimal di 8 liter ya 8 liter atau sesuai dengan petunjuk pengisian oli disini sebelum mengoperasikan harus diisi oli terlebih dahulu ya yang kedua ini adalah pengaturan ampere pada mesin las disini ada ampere nya yang paling terkecil adalah 95 ampere ya step kedua 125 ampere step ketiga 155 ampere step keempat 185 ampere dan step keempat 215 dan yang terakhir di angka 250 seperti pada tipenya ini OCM 250 di sini OCM 250 single-pass ampere maksimal 250 made-in Malaysia ya di sini ada tulisan made-in Malaysia nah saya akan tes di kapasitas 125 ampere ya yang di step 2 di sini ini harus dikunci terlebih dahulu last listrik ini atau trafo last ini murni menggunakan 100% trafo atau 100% gulungan ya karena di sini atau beratnya kurang lebih sekitar 60 kg ya 60 kg ini dari bahan tembaga ya ini bahan tembaga outputnya di sini AC outputnya AC jadi penempatan aksesorisnya bisa di posisi kanan kiri ya karena tidak memiliki polarity di mesin last ya jadi saya akan tes dengan elektroda 2,6 jadi 2,6 itu kurang lebih di kisaran 125 ampere ya oke kita coba tes ya 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 selamat menikmati oke untuk penggunaannya kurang lebih seperti itu ya jadi trafolas yang murni menggunakan trafo atau gulungan trafo disini ya gulungan trafo dengan kapasitas 250 Ampere ya ini posisi on ya posisi on untuk hasilnya di kawat las yang LB selamat menikmati selamat menikmati